Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah melakukan tur ke negara-negara Eropa, upaya ini untuk meminta senjata lebih banyak agar menang melawan Rusia. Bahkan, Zelensky juga ikut KTTU di Eropa di Parlemen Eropa, Brazil, Belgia pada Kamis 9 Februari. Para pemimpin Uni Eropa menyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan tepuk tangan meriah. Saat itu, Kepala Negara Ukraina hadir dalam KTTU di Eropa. Berbicara di Parlemen Eropa, di Brazil, Zelensky berterima kasih kepada para pemimpin Uni Eropa atas bantuan berkelanjutan untuk negaranya. Yang meyakinkan dengan bantuan senjata sekutu barat, maka Ukraina akan muncul sebagai pemenang dari perang dan akan menjadi bagian dari Uni Eropa. Permintaan itu langsung mendapatkan tepuk tangan dari hadirin dalam KTTU tersebut. Zelensky mengatakan, dengan dukungan sekutu, Ukraina mempertahankan diri dari kekuatan anti-Eropa terbesar di dunia modern. Dalam hal ini, Ketua Parlemen Eropa, Roberta Metzola, mengatakan ia mendukung seruan Zelensky untuk mendapatkan lebih banyak dukungan. Metzola meminta negara-negara anggota Uni Eropa untuk mengambil tindakan. Ketua Parlemen Eropa menekankan, Ukraina harus menang. Diungkapkan negara-negara anggota Uni Eropa harus mempertimbangkan dengan cepat sebagai langkah selanjutnya, termasuk dalam menyediakan sistem jarak jauh dan jet-jet yang diputuhkan Ukraina untuk melindungi kebebasannya. Terkait permintaan Zelensky, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Burrow, juga mengonfirmasi bahwa Uni Eropa berencana untuk memberikan lebih banyak bantuan militer ke Ukraina. Sebagaimana diketahui, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi Inggris untuk pertama kalinya selama perang. Volodymyr Zelensky pada Rabu 8 Februari tiba di Inggris. Ia berkesempatan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris dan berpidato di Parlemen Inggris. Setelah dari Inggris, Zelensky berkunjung ke Perancis. Kepala Negara Ukraina bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Kanselur Jerman Olaf Scholz. Presiden Macron menekankan komitmen Barat mendukung Ukraina. Ukraina disebut dapat mengandalkan Perancis beserta paramitranya dari Eropa untuk menang perang melawan Rusia. Kepala Negara Perancis menandaskan Rusia tidak boleh menang dalam perang ini. Bahkan, ia menyebut Rusia tidak bisa meraih kemenangan atas wilayah Ukraina. Ia juga kembali mengungkapkan Ukraina mendapatkan dukungan yang kuat dari Perancis. Macron menuturkan apa yang dialami Ukraina saat ini adalah sesuatu yang menentukan masa depan Eropa. Setelah mengunjungi Perancis, Zelensky terbang ke Brasel, Belgia. Ia berangkat bersama Macron pada Kami 9 Februari. Keduanya diagidakan untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi bersama Uni Eropa. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.